Welcome back to the channel, Zona Forex khususnya di market XAU USD seperti apa perkembangannya untuk hari ini langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly kita akan mencoba melihat ya pergerakan weekly untuk saat ini yang masih berjalan untuk candle weekly nya kalau kita perhatikan selama pergerakan satu minggu ini ya dengan history ya history price dari candle weekly ini kalau kita lihat yang pertama Anda bisa lihat disini adalah hike nya yaitu di 1934.97 di posisi ini yang tentunya berhasil memberikan dampak ya hike terbaru ya untuk minggu ini untuk sementara waktu membentuk hike terbaru daripada hike sebelumnya hike sebelumnya ada di 1933.23 kemudian hike yang minggu ini sudah berada di 1934.97 kemudian kalau dari struktur history low nya low nya masih di 1902.51 ini yang terbentuk di hari kamis kemarin kemudian low yang sebelumnya itu di 1892.88 artinya kalau kita lihat secara history struktur posisi untuk sementara ini ya saya katakan sementara karena candle weekly ini masih berjalan belum selesai tugasnya adalah hari ini akan terakhir pembentukan candle sempurna baru nanti kita akan lebih jelas mengenai progress yang akan datang ya untuk minggu depan untuk market XOUSD tapi untuk sementara ini kalau kita dengan mengukur hike yang terjadi di minggu ini dengan kapasitas penurunan terakhir itu hanya 32,46 dolar per troy ounce oke ini masih sangat kecil sekali ya pergerakannya untuk minggu ini dan tentunya kalau minggu ini market XOUSD dengan dorongan seller yang sangat kuat dengan range rata-rata mingguan itu berkisaran antara 40 sekian ya sampai dengan 50 maka menurut saya masih memungkinkan untuk menguji wilayah low weekly untuk menguji wilayah low weekly yaitu di 1892.88 ini akan diuji sekali lagi dengan kondisi harus berhasil keluar daripada area level psikologinya jadi kalau kita perhatikan untuk saat ini ya untuk hari Jumat ini jika mana seller ini kuat dorongannya dan bisa menjadikan titik dorongan seller yang sangat signifikan maka akan menguji kuat wilayah level psikologi kemudian low weekly ya 1892.88 untuk menjadikan penutupan atau range pergerakan rata-rata hingga mencapai 40 sampai dengan 50 dolar per troy ounce untuk selama satu minggu itu gambaran yang pertama karena kalau kita lihat secara pergerakan saat ini ya yang market sedang berjalan dengan mencari titik range 30 dolar untuk hari ini ke bawah ini masih memungkinkan ya untuk menguji low weekly 1892.88 dan kalaupun bergerak bulls atau naik menurut saya berat untuk menuju ke level 933 karena acuan saat ini untuk menuju ke area hike yang terjadi di minggu ini itu membutuhkan kenaikan hingga 23,46 dolar per troy ounce ya memang masih bisa terjadi gitu loh tapi saat ini terlihat dari kondisi data ekonomi aja Amerika kemarin menunjukkan hasil yang cukup signifikan ya positif terhadap indeks dolar maka dari sini tekanan terhadap XLUSD sangat besar tekanan XLUSD sangat besar karena dengan adanya data semalam menunjukkan hasil yang positif untuk ADP bahkan 400 sekian itu sangat signifikan kalau kita perhatikan kan dari data sebelumnya previousnya hanya 200 sekian dan ini menunjukkan bahwasannya untuk inflasi saat ini memang masih rawan untuk bergerak yang lebih istilahnya gini inflasi saat ini sangat kuat dengan data ekonomi yang terjadi posisinya memang positif sekali angkanya maka dari sini kalau Jeremy Powell atau The Fed tidak menaikkan suku bunga sampai dengan akhir tahun ini ya tentunya itu sangat beresiko inflasi nanti tidak akan turun-turun hingga 2% itu gambarannya makanya dari sini pergerakan XLUSD sangat berat untuk terjadi kenaikan dan tentunya selalu saya katakan pergerakannya di minggu ini hanya bullish untuk koreksi gambarannya seperti itu oke itu secara keseluruhan ya jadi momentum naik memang masih bisa secara range masih mempungin teman-teman tekanan tekanan selernya saat ini cukup kuat untuk kita lihat dari kondisi data ekonomi yang sudah rilis di hari kamis kemarin dan hari ini juga akan rilis silahkan cek ya di jadwal kalender ekonomi yang sudah saya bahas tapi peluang turunnya ini lebih besar yang pertama menguji level psikologi yang kedua adalah menguji low weekly untuk menutup range rata-rata weekly-nya yaitu se-40 sampai dengan 50 dolar per troy ounce itu oke jadi kalau itu terjadi candle-nya bearish ya dan membentuk low baru itu menunjukkan minggu depan akan dorongan selernya sangat kuat tapi kalau ditutupnya seperti ini ya tidak ada perubahan low tidak mampu di break ya hati-hati karena data historinya mengatakan disini membentuk high baru itu kemungkinan minggu depan masih dalam potensi terjadinya bullish tapi sifatnya hanya koreksi oke itu yang menjadikan catatan sekarang kita akan cek di time frame daily kita lihat di time frame daily oke secara keseluruhan secara body candle bearish engulfing ini responnya cukup signifikan bearish engulfing responnya sangat signifikan dari pembentukan CB1 ini adalah pola CB1 yang tentunya belum memberikan dampak dorongan bullish sampai dengan targetnya tapi ada perlawanan khususnya hari Rabu kemarin dan terjadi di hari Kamis lanjutan penurunan hari Rabu Kamis melanjutkan dan ini terjadinya retest koreksi dari bearish engulfing ini seperti yang kemarin saya tarik seperti ini dan datanya menunjukkan bahwasannya area 50% 1924.83 sampai dengan 1927.22 adalah area golden level yang menjadikan titik dorongan seller kembali lagi melemah oke anda bisa lihat disitu dan tentunya candle terakhir ini memiliki ekor panjang dari atas ke bawah dan ekor bawah menunjukkan potensi penguatan pada buyer artinya meskipun candle ditutup di candle warna merah menunjukkan potensi penurunan betul tapi saya melihatnya potensi dorongan seller dan buyer ini memiliki kekuatan yang seimbang setidaknya sama-sama memiliki dorongan buyer dan seller ini anda bisa lihat tentunya kalau hari ini saya katakan nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil dan sentimen pasar melihat kondisi news hari ini apakah betul-betul akan menunjukkan penolakan yang sangat kuat artinya akan terjadi penolakan dari posisi seller ini kalau candle ditutup warna hijau untuk Delhi dengan batasan area open bears adalah ini ini yang menjadikan penentu untuk hari Jumat ini jadi ketika nanti candle-nya membentuk sebuah impulsif bullish close di atas 1915.20 maka menurut saya ada potensi bias terjadi di posisi saat ini dan minggu depan besar kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya atau bullish untuk koreksi tandanya disitu tapi kalau candle-nya ditutup di candle bearish dan tentunya awal-awal terlihat posisinya berhasil break daripada long leeks doji ini open-nya di 1907.57 close di bawah area tersebut dan yang menjadikan acuan kita adalah low weekly-nya ini kalau di break out maka menunjukkan history datanya memang masih dalam potensi tekanan seller yang sangat kuat itu nanti kita akan lihat proses jadinya time frame weekly ini tapi secara keseluruhan potensi yang terjadi masih dalam tekanan seller dari lihat dari dua candle ini ini aja dulu yang pertama yang perlu kita lihat untuk hari ini bearish-nya masih ada dan tentunya kalau bullish itu sifatnya hanya bullish untuk koreksi oke sekarang kita akan cek di time frame 4 jam nah ini sangat menarik perhatikan di sini ya kalau kita lihat dari pergerakan di hari kemarin pas terjadinya dorongan seller yang sangat kuat di sini dan alhamdulillah area zona buy pertama di sini ini kan terjadi respon menurut saya responnya cukup bagus dan berjalan area base-nya berjalan tentunya kalau di time frame yang lebih kecil akan terlihat dan penolakan dari seller ini sampai dengan wilayah area base dan low yang terakhir perubahan candle berikutnya di time frame 4 jam ini berhasil naik hingga 12,25 dolar per troy ounce ada dorongan bullish 0,64% nah artinya ya cukup lumayan di atas di atas ini ya di atas 5 dolar gitu loh artinya kalau kita buy di situ sebesar 1 lot contohnya ya besar ya besar memang hasilnya bisa mencapai 1225 dolar penghasilan profit yang terjadi itu posisinya ya jadi ini saya akan geser dulu area order block time frame 1 jam ataupun area base yang menjadikan zona bay di situ ini corek-corekannya saya hapus dulu kita akan buat kembali untuk hari ini ya posisinya sebentar ini saya akan geser dulu ini yang di respon untuk area base-nya kita rubah dulu posisinya ya seperti ini ini zona bay nya saya hapus dulu kemudian sebentar ini zona pantohnya sudah selesai kita bersihkan dulu sebentar kita rapikan dulu ya ini breakout nya sebentar kita biarin dulu oke dan anda bisa lihat ya di time frame 4 jam untuk posisi saat ini ini adalah area dorongan seller yang cukup signifikan impulsif bearishnya sangat kuat maka disini saya akan jadikan acuan untuk terjadi bisa ya bisa terjadinya yang disebut dengan dominant break atau kita akan tandain dulu untuk breakout areanya di posisi tersebut yaitu berkisaran 1917.99 sampai dengan 1906.15 secara keseluruhan posisinya harga saat ini masih dalam area impulsif bearish ini masih dalam area inside bar tentunya posisi ini kalau kita perhatikan ya range pergerakannya area yang menunjukkan impulsifnya sangat kuat ini berkisaran 11.84 dolar per troy ounce cukup menurut saya cukup cukup besar cukup besar masuk kepada pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dan saya akan menunggu dulu seperti biasanya saya masih menunggu wet and see untuk melihat di kemana market masih bergerak di wilayah area inside bar ini atau impulsif bearish dari body candle ini saya tidak akan trade saya akan tunggu karena ini sifatnya masih wet and see seperti itu saya akan menunggu area tersebut mana dulu yang akan di breakout tapi saya tidak akan ambil konsep untuk breakout area nya baru entry saya tidak ambil strategi tersebut tapi saya akan menunggu untuk melihat kondisi mana dulu yang akan di breakout tapi kalau teman-teman memanfaatkan peluang adanya dorongan seperti ini bisa terjadi kalau ini catatannya kalau kita melihat time frame 4 jam kalau kita lihat time frame 4 jam area nya disitu anda bisa nanti cek di time frame yang lebih kecil yaitu di time frame 1 jam karena pola yang terlihat di time frame 4 jam saat ini adalah bayang-bayang impulsif bearish ini yaitu membentuk area body yang sangat besar tentunya dan ini sudah ada penolakan buyer ini dari 3 candle selama 4 jam ke belakang ini sudah ada penolakan ada dorongan buyer makanya saya katakan paling penting adalah breakout area nya ini perkisaran 1906.15 1917.99 itu yang akan diuji untuk hari ini jadi untuk strateginya teman-teman jangan sampai salah ya artinya seperti ini kalau kita berbicara untuk melihat posisi ketika mana dulu yang di breakout ingat selalu saya katakan close candle seperti ini ini sangat penting close candle ini jangan entry sebelum candlenya selesai kebanyakan saya melihat beberapa komen terjadinya candle belum matang belum selesai sudah entry dulu takutnya ya ini ketika sudah bergerak seperti ini belum close ternyata ketika close candle nya bergerak ke bawah lagi nah kalau posisinya bergerak ke bawah lagi seperti ini kan resiko akan terjadinya penurunan lagi jadi saya katakan betul-betul candle nya ini close candle di atas daripada area 1917.99 itu pun juga harus ada konfirmasi yang cukup kuat adanya lanjutan kenaikan yang biasanya memang kalau teman-teman tidak begitu agresif Anda bisa tunggu ketika dia sudah break close di atas dari pada area ini ya di posisi area breakout ini ya tunggu break kemudian retest nya ini baru Anda bisa buy retest close nya masih di atas area breakout baru targetnya adalah menguji sekali lagi area hike weekly ini gambaran saya dari posisi untuk pergerakan hari ini ya gambarannya saya seperti ini jadi kalau mau buy betul-betul pastikan candle nya break di atas daripada area breakout nya yaitu 1917 1999 begitu juga dengan posisi seller ketika candle nya ini betul-betul break di bawah area 1906.15 close di level tersebut maka akan menunjukkan potensi penurunan nah karena disitu ada order block yang masih fresh maka menurut saya jika mana ini terjadi breakout dan close di bawah area struktur posisi disini ya di 1906 berapa tadi ya 1905an ya disitu dan retest maka akan menguji kuat wilayah order block yang ada di time frame satu jam ini maka disini kalau betul-betul ada konfirmasi adanya bully single thing bully spin bar 3 in set up maka bisa dijadikan acuan buy ya seperti halnya di akhir pergerakan kemarin di posisi ini setelah news release tekanan seletnya kuat dan disini pasti ada konfirmasi di time frame yang lebih kecil begitu kita buy di area base di posisi order block yang ada disini dan market bergerak naik dan cukup signifikan bisa mendapatkan hasil sebesar 12, sekian dolar per troy ounce oke ini yang posisinya jadi kalau trade by posisi breakout di atas daripada area breakout tersebut di 1917.99 1916.15 pastikan betul-betul candle-nya membentuk impulsif dan close di antara area tersebut oke itu gambarannya ya kalau nantinya masuk kepada area zona buy disini ada konfirmasi adanya bully single offing bully spin bar 3 in set up maka bisa buy dengan target minimal aja minimal dari 50% dorongan seller ini bisa sampai area sini itu gambarannya oke nah ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya perkembangan daripada XAUUSD kita akan kembali lagi nanti di pembahasan review sore ya saya akan melihat seberapa besar dorongan bayar dan seller dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa oke thank you buat semuanya semoga informasi ini bermanfaat tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan jangan lupa bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama serta jangan lupa subscribe like komen dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati dan menikmati selamat menikmati